Polisi sudah melakukan gelar perkara kasus dugaan ujaran kebencian yang menyeret nama Bahar Bin Smith. Rencananya Bahar hari ini akan diperiksa. Penyidik Polda Jawa Barat terus mengusus kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan nama Bahar Bin Smith. Terlapor Bahar Bin Smith rencananya akan diperiksa hari ini, Senin 3 Januari 2022. Namun hingga kini penyidik masih menunggu konfirmasi dari Bahar Bin Smith untuk memastikan kedatangannya. Pemanggilan pemeriksaan Bahar dilakukan usai polisi menggelar perkara kasus ini. Dalam pengembangan, polisi juga akan meminta keterangan dari TR, pengunggah video ceramah Bahar Bin Smith yang diduga berisi ujaran kebencian. Rencana pemeriksaan BS sesuai dengan surat panggilan yang sudah kita kirimkan. Dan yang ketiga, sesuai dengan perkembangan hasil penyidikan, kami akan memeriksa saudara TR. Video ceramah Bahar Bin Smith yang diduga berisi ujaran kebencian beredar pada 11 Desember 2021. Video ini kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Namun karena lokasi ceramah berada di wilayah Jawa Barat, maka kasus ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prajitong Ainyus melaporkan. Kasus sedugaan ujaran kebencian Bahar Bin Smith terhadap kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman terus berlanjut. Setelah ditetangi polisi, Bahar Bin Smith juga ditetangi Jenderal TNI yang meminta Bahar untuk tidak menyebar ceramah provokatif. Baru-baru ini video perdebatan Bahar Bin Smith dengan seorang anggota TNI viral di media sosial. Di belakangan diketahui anggota TNI tersebut adalah Brikjen Ahmad Fauzi dan Rem 061 Surya Kencana. Bahar yang masih dalam kondisi emosional kembali menyinggung soal kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman. Saya ngasih ceramah, tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama. Kalau nggak tahu masalah agama, akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Lama nggak tahu, itu ranah kita. Dalam video, Brikjen Ahmad meminta Bahar menjaga ucapannya saat berceramah. Perdebatan pun berakhir saat Bahar memastikan akan datang ke Polda Jabar. Sebelumnya, penyidik Polda Jabar mendatangi rumah Bahar untuk memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas kasus ujaran kebencian yang melibatkan Bahar. Bahar rencananya akan diperiksa Senin 3 Januari mendatang. Terkait kasus ujaran kebencian, polisi telah memeriksa 50 saksi, diantaranya pelapor, tokoh agama, hingga saksi yang berada di lokasi dan menyaksikan langsung ceramah Bahar bin Smith. Selain itu, sejumlah barang bukti seperti telepon genggam, akun surat elektronik dan Youtube, serta laptop juga disita polisi dari kediaman PR selaku pengunggah ceramah Bahar bin Smith. Polisi juga membagi dua lokasi kejadian, yakni di Bandung dan Garut, tempat Bahar Smith diduga berceramah berisi ujaran kebencian. Surat panggilan sudah diterima dan Saudara BS akan diperiksa hari Senin, tanggal 3 Januari 2022. Kita tunggu hasil pemeriksaan dari penyidik selanjutnya bagaimana. Pemeriksaan dilakukan di Polda, Jawa Barat. Selain ujaran kebencian, Bahar juga diduga melanggar undang-undang ITE, karena selain di depan jemaah, ceramahnya juga diunggah di media sosial.